Saat ini kami juga sudah terhubung dengan Bapak Rafli SPD MPD, Pemerhati Pendidikan yang turut bergabung untuk dalam pembahasan terkait dengan Hari Pendidikan Nasional hari ini, tepatnya tanggal 2 Mei. Dan saat ini kami sudah terhubung, selamat sore Pak Rafli. Selamat sore, Bu Meli. Iya. Pak Rafli, terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini, kalau dari pengamatan Bapak, selama daring ini, selama pandemi ini untuk kemajuan dunia pendidikan di Sumsel, seharusnya seperti apa? Ataupun bagaimana yang dilakukan terkait pendidikan di masa pandemi ini, Pak? Saat ini, syukur Alhamdulillah, teman-teman kita melaksanakan proses majar-mengajar ini sudah melaksanakan dalam bentuk daring. Kita hargai mereka. Itu bergali suatu pilihan yang tepat saat ini. Walaupun mungkin daring ada metode yang lebih bagus dari daring. Tapi kita menghargai teman-teman kita. Mudah-mudahan, walaupun teman kita memakai metode daring ini, tidak melupakan hasil. Ataupun bisa memproses anak kita setengah pandemi ini, sementara antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar perjuang juga untuk agar sampai terkena dampak COVID-19. Baik, Bapak. Selanjutnya, sistem pendidikan yang seperti apa? Ataupun bagaimana yang diterapkan di Sumsel, ya Pak, berkaitan dengan momen hari pendidikan nasional ini? Yang jelas, sistem pendidikan di momen hari pendidikan nasional ini, Sumatera Selatan ini, bersama dinas pendidikan, sama-sama menyusahkan, mendukung perempuan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Sussel Maju itu semua. Oleh karena itu, melalui beberapa bidang SMK, SMA, sama-sama berjuang, membuat suatu inovasi, maupun terobos-terobosan, agar Sumatera Selatan ini menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak Rafli.